hai 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 walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sehat ya mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dalam lindungan Allah sebuah notar baik tadi sudah disampaikan banyak sekali nasihat-nasehat oleh Bapak Kepala Sekolah maupun ibu wakaf kurikulum dan Insyaallah itu semua menjadi pemicu kita pemicu kalian untuk tetap bersemangat dalam kondisi seperti sekarang ini kondisi pembelajaran jarak jauh yang mana menuntut kita harus bisa segalanya yang tadinya tidak bisa bisa menjadi suatu kebiasaan dan ini semua menjadi di acuan kita untuk bisa menghadapi masa depan menghadapi dunia yang serba menggunakan teknologi dan informasi yang mudah-mudahan dari sekian banyak kalian siswa SMA sukses yang sudah Bapak survei melalui Google Chrome Insyaallah sudah mengakses teknologi dengan baik walaupun mungkin masih ada kita yang belum memiliki HP dan lainnya tapi itu tidak menjadi suatu kendala dan ya mudah-mudahan ada jalan keluar untuk bisa membecahkan kemasalahan kita yang sedang kita hadapi saat ini baiklah anak-anakku sebenarnya tidak terlalu banyak yang akan Bapak sampaikan yang pertama kita harus selalu bersyukur kita harus nikmat yang Allah memberikan kepada kita dalam kondisi apapun apalagi dalam kondisi hari ini saat ini kita sedang hadapi pandemi COVID-19 kita harus selalu bersyukur kita masih diberi kesehatan dan terutama kita masih diberi nikmati daya beberapa hal yang akan Bapak sampaikan terkait dengan ya tentunya evaluasi di semester yang lalu dan juga akan kemana di semester yang akan datang ini baik berkaitan dengan evaluasi yang di semester lalu bahwa penilaian terkait dengan sikap, terkait dengan perilaku, adab itu supaya menjadi gambaran bahwa kita anak SMA Tris sukses masih dalam kategori baik tentunya kategori baik ini menjadi acuan kita untuk di semester ini ya mudah-mudahan sikap kalian itu pribadian kalian nanti di sekolah ataupun pada saat ini ketika kalian di rumah itu menjadi contoh yang baik bagi lingkungan yang ada di sekitar kalian nah terkait dengan pembelajaran jarak jauh tentu sikap juga dinilai bagaimana sikap menilai sikap ya tentu dalam penyampaian bahasa, tutur bahasa dalam chatting di grup mungkin di grup whatsapp kemudian di grup classroom ataupun dalam zoom juga nah bahasa-bahasa yang mungkin kurang sopan ketika mungkin ada guru nah itu jangan sampai keluar ya karena itu juga termasuk jadi penilaian sikap kalian dalam proses pembelajaran ya gunakanlah bahasa-bahasa yang sopan bahasa chat yang kalau bahasa sehari-hari kalian ya itu digunakan untuk yang Jafri lah oke itu terkait dengan adaption kemudian tentunya di masakan ini semangat belajar harus terus dikembangkan kalau di sekolah ada guru yang secara tersenduka langsung bisa kalian tanya nah kalian disini menggunakan teknologi ya gunakan teknologi cari informasi ketika diberikan tugas sebaik-baiknya semangat dalam mengerjakan tugas-tugas semangat dalam mengikuti pembelajaran Jafri Rui Insya Allah ini menjadi suatu pengalaman kalian nanti pengalaman kita ya di masa yang akan datang oke nah terkait dengan itu kita masih ada kurang lebih satu bulan satu bulan lebih untuk pembelajaran Jafri Rui nah digunakan semaksimu mungkin waktu yang sebulan ini mudah-mudahan kita bisa bertemu itu di awal September nah ada yang ada yang untuk kalian jadi gak prestasi kalian di semangat ini ini kan untuk kelas cowok ya ya masih belum bisa mendomberak mendomberak dominasi dari siswa putri secara umum siswa yang bisa meraih posisi tiga besar di masing-masing jenjangnya itu hanya ada dua orang yang putra ya dan ini mohon untuk bisnis yang akan datang supaya lebih ditingkatkan lagi ada pun siswa yang putra yang meraih prestasi di umum itu ada nama Mas Suryo Amirul Huda dan Muhammad Rizal Habib mereka Mas Suryo untuk peringkat kedua umum dan juga Rizal Habib peringkat tiga umum nah yang lainnya belum ada mudah-mudahan nanti di semester ini kalian bisa mendoprak nominasi dari siswa putri ya kalian gak kalah pinter kok dengan putri ya maka kesemangatan keseriusan kesungguhan dalam pembelajaran ini harus kalian disipinkan kalau gak ya prestasi kalian ya gini-gini aja seperti itu ini secara akademik ya nah nanti ini menjadi penilaian kalian untuk di raport untuk ke depan kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan yang lain ini jadi tolok ukurnya maka dari itu untuk di semester yang akan datang ya mungkin supaya lebih ditingkatkan lagi dalam proses pembelajarannya itu terkait dengan prestasi kalian di semester yang lalu dan tetap bapak apresiasi kalian atas usaha kalian sehingga kalian bisa meraih yang maksimal tapi usaha kalian belum maksimal harus dilebihkan lagi di semester ini Insya Allah supaya yakin kalian secara akademik juga gak kalah kok terbukti untuk yang melolos Alipia The Science itu laki semua ada tiga orang ini nah itu itu sebagai patokan bapak bapak yakin kalian itu bisa lebih dari pisau putri ini untuk kesemangatan kalian di semester ini mudah-mudahan kita berdoa juga untuk yang tiga orang ini Mas Suryo Abdul Aziz dan juga Timas Molana Prasetyo nanti ketika kompetensi sains nasional tanggal 8 dan sampai 10 Agustus nanti bisa meraih prestasi di tingkat provinsi dan melaju ke tingkat nasional Amin Amin selanjutnya ya ketika nanti kalian balik ke sekolah kembali ke sekolah ya tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah kalian mungkin insya Allah sudah tahu semua apa yang harus kalian tapi nanti di sekolah di pondok juga akan disampaikan nah ketika sampai di sekolah ya jangan lupa membawa alat-alat secara mandiri kemudian untuk yang cowok juga jangan lupa potong rambut ya karena libur sudah sampai 4 bulan lebih insya Allah rambutnya gondrong semua ini ya jadi supaya kondisi rapi lah kembali ke sekolah seperti itu ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi kemudian pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap buka secara langsung pembelajaran secara langsung karena pembelajaran secara langsung Bapak rasa itu lebih efektif apabila dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak secara langsung atau pembelajaran jarak jauh ya terus gali prestasi kalian walaupun tidak di sekolah kalian tetap menggali prestasi apa yang kalian minati cari informasi-informasi banyak secara online itu ikut lomba-lomba secara online sudah banyak pertebaran dan kalian cari informasinya untuk mencari prestasi kalian mengasah kemampuan kalian dan itu nanti bisa disampaikan ke sekolah wah saya sudah mengikuti ikut lomba secara online apa dapat juara berapa nanti itu menjadi catatan kalian di sekolah juga itu juga di prestasi mungkin itu saja tidak banyak yang saya sampaikan Alhamdulillah tetap semangat dalam pembelajaran ya sampai ketemu nanti secara tata muka di bulan September wahiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam